Intro Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2022 dari Perpustaka Nasional Dalam pemberian penghargaan berlangsung di Interkriti Convention Center Kemayoran Jakarta Senin Malam Gubernur Jawa Timur tampak hadir secara langsung menerima penghargaan dengan kategori Lifetime Achievement tersebut Dia mengatakan penghargaan itu merupakan kerja keras pegiat literasi dan pustakawan di wilayah Jawa Timur Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2022 mencatatkan Indeks literasi keuangan jatim telah tembus 55,32% Dan untuk indeks inklusi keuangan jatim telah mencapai 92,99% Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk 2024 Ini adalah kerja kolaboratif dari sangat banyak elemen Baik pustakawan maupun mereka penggiat literasi yang ada di Jawa Timur Nah ini ternyata ada yang memotret dari Perpustakaan Nasional Dan akhirnya kami mendapatkan Lifetime Achievement Terima kasih atas seluruh apresiasi dari Perpustakaan Nasional Kami memang sedang memuatkan pola yang bisa memberikan penguatan pada literasi Terutama ketika saya berangkat dari target indeks inklusi keuangan Di 2024 itu 90% Tapi target literasi keuangan 50% Dari sini saya memang mencoba mencari tahu betapa lompatan transformasi ekosistem digital itu luar biasa Tetapi literasinya tidak bisa secepat transformasi ekosistem digital Jawa Timur sendiri hasil dari surveinya UJK dua hari yang lalu Bahwa target 24 untuk indeks inklusi keuangan itu 90% nasional Tapi Jawa Timur hari ini sudah 92,99% Berarti sudah 93% Target literasi keuangan 24 itu 50% Tapi Jawa Timur dua hari yang lalu hasil survei UJK sudah 55,3% Nah tetapi bahwa saya tetap melihat ada jarak yang sangat jauh Dari inklusi keuangan yang indeksnya sekarang ini sudah 92,99% Tetapi indeks literasi keuangannya 55,3% Meskipun ini dua-duanya di atas rata-rata nasional Tapi saya minta ini dikejar Literasi keuangan ini harus bisa lebih dekat dengan indeks keuangan inklusi Apa yang ingin saya sampaikan bahwa percepatan dari transformasi ekosistem digital luar biasa Tetapi literasinya ini tidak bisa secepat transformasi ekosistem digital Karena ini akan masuk di sektor pertanian juga begitu Sektor UMKM begitu, sektor pendidikan begitu dan seterusnya Maka betapa pentingnya membangun penguatan literasi di semua elemen seluruh level dan seluruh sektor Terima kasih kepada perusahaan nasional Terima kasih telah menonton!